Sementara itu, dua rusun di DKI Jakarta yang sempat dijadikan pusat isolasi pasien COVID-19 kini ditutup sementara. Penutupan tersebut tidak ada lagi pasien COVID-19 yang dirawat di dua rusun tersebut sejak kasus COVID-19 di DKI Jakarta menurun. Pusat isolasi pasien COVID-19 di Rusun Nagrak, Cilincing, Jakarta Utara kini ditutup untuk sementara waktu. Penutupan pusat isolasi ini dilakukan setelah kasus COVID-19 di DKI Jakarta terus menurun dan tidak ada lagi pasien yang dirawat di Rusun Nagrak. Sebelumnya pada Juni lalu, Rusun Nagrak difungsikan sebagai lokasi isolasi pasien COVID-19 gejala ringan dan sedang. Pertama kali ramai di sini awal-awal Juli, hampir 1.800an, itu tiga tower penuh. Terus mulai sepinya kemarin akhir Agustus, akhir-akhir Agustus tinggal lima orang, udah diangkut semua sama puskespas mana, tau dipindahin ke Wisma Atlet. Meski kini tak lagi digunakan, Rusun milik Pemprov DKI Jakarta ini masih dijaga aparat keamanan karena terdapat beberapa aset dan fasilitas kesehatan di dalamnya. Selama pandemi, Rusun Nagrak menjadi fasilitas kesehatan berstatus standby atau siap digunakan sewaktu-waktu. Tak hanya Rusun Nagrak, pusat isolasi pasien COVID-19 di Rusun Pasar Rumput Manggarai, Jakarta Selatan juga telah dikosongkan sejak 30 Agustus 2021. Meski ditutup sementara, fasilitas isolasi dengan kapasitas 1.600 tempat tidur ini tetap disiagakan. Sementara seluruh tenaga kesehatan telah dipindah tugaskan, KRSDC Wisma Atlet, per 2 September 2021. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Adrian Muhammad Firmansyah, INews melaporkan.